Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel R1 Technic dan hari ini kita mendapatkan service lagi yaitu sebuah speaker aktif dan speaker aktif ini maraknya adalah GMC dan speaker aktif ini kerusakannya yaitu dia mati total tidak bisa hidup sama sekali meskipun colokan sudah dihidupkan disini ada saklar saklannya sudah dihidupkan dan tidak bisa hidup sama sekali masih mati oke disini langsung aja kita akan coba untuk membongkarnya dan kita akan coba untuk lihat apakah yang usah sebenarnya pada speaker aktif ini disini untuk penampakan mesinnya seperti ini dia menggunakan trafus switch dan disini dia juga menggunakan transistor morfet untuk langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengecek untuk pada bagian tegangan yang masuk pada ini ya power supply nya ini bermasalah mungkin pada bagian power supply ini ya oke kita akan coba cek dulu power supply nya listrik nya kita colokin dulu ya setelah itu kita cek gunakan ACV 250 volt apakah anak tegangan yang dari AC itu masuk ya dari listrik oke kita akan coba cek dia masuk kalau sudah masuk berarti kabel sama saklar normal kita balik ke DCV 250 oke kita akan coba cek pada bagian kaki elko ya kaki elko nya itu oh maaf disitu ada percikan-percikan bagian sini yang aku tunjuk ini itu tuh atau percikan listrik mungkin gara-gara itu ya kita akan coba perhatikan dulu setelah itu kita akan coba disolder ulang kayaknya itu masalah solder ulang ya nah disini tuh tadi ada percikan api percikan listrik ya jalurnya ini akan aku bersihkan dulu ya ini nah ini bermasalah pada bagian ini disini akan aku coba untuk solder ulang dulu ya untuk bagian power supply nya ini nanti kita akan coba cek lagi dengan di elko nya apakah normal atau tidak setelah itu kita akan cek pada transistor transistor modfet nya ya oke untuk power supply nya ini kayaknya gak bisa diservis ya guys soalnya kenapa itu untuk driver nya disini tuh sudah rusak tadi sudah aku cek dia memang rusak dan ininya juga memang rusak ini jadi disini daripada ini tidak bisa digunakan akan aku coba untuk modifikasi ya untuk driver nya ini driver power supply nya ini dengan menggunakan gacun ini adalah gacun oke jadi disini kita langsung aja untuk mencoba memasang gacun ini pada power supply ini oke cara pemasangannya yaitu begini sekarang aku sudah mulai paham untuk pemasangan gacun ya ya sambil 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 belajar gitu disini itu adalah gacun gacun ini dia mempunyai ini dia mempunyai pengeluaran ya harus keluarannya 6 ampere ya ini dia 6 ampere ya dan dia memiliki 3 kabel dan disini langsung aja kita akan coba untuk memasang ini akan ada 3 kabel ini yang merah itu pada jalur positif di elko ya terus yang hitam yang hitam itu pada jalur negatif di elko terus yang biru ini pada jalur IC autocopter IC autocopter itu ada disini ini dia disitu kan ada IC cecil itu IC autocopter disitu bagian situ nanti kita akan coba untuk solder kan ke IC ke kaki IC yang itu ya tapi yang menuju ke yang tadi disininya oke oke disini langsung aja kita akan mempasang ya yang pertama adalah kita kasih timah dulu ini kabel-kabelnya ini sekarang kita akan coba untuk lihat elko pada bagian ini ini ada elko ya disini ya elko yang 400 volt ini yang negatif itu yang warna putih itu ya yang negatifnya disini oke bagian yang sini berarti bagian yang sini itu negatif bagian yang sini positif ya oke kita akan solder kan saja pada kaki elko itu ya bagian sini ini kan kaki elko bagian sini itu positif oke setelah itu yang bagian sini itu negatif ini jangan lupa dihilangkan dicopo dulu ini komponen yang ini dan sekarang yang biru kita letakkan disini oke seperti itu ya oke udah selesai dan kita akan mencobanya oke disini kita sudah selesai ini untuk mencoba memasang gacun ini pada pada power amplifier ini ya dan kita langsung aja untuk mengeceknya mudah-mudahan kali ini kita berhasil oke disini kita tes dengan menggunakan multitester kita tarakan pada 50 di CV 50 ya terus kita akan cek pada jalur jalur ini sama jalur positifnya disini itu ada dua elko berarti jalurnya itu ada negatif dan juga ada positif ya yang disini itu yang disini berarti itu jalur positif yang disini jalur negatif jadi kita akan cek untuk jalur positifnya dulu mudah-mudahan ini berhasil ya langsung aja kita tancapin oke disini akan aku coba cari tahu dulu kenapa tadi itu tidak bisa jalan apa penyebabnya yang penting disini sudah kita coba sambung untuk gacunya oke akan aku coba cari tahu dulu ya penyebabnya apa oke guys aduh ada kesalahan besar ada kesalahan besar aduh oh ya maaf ya tadi itu aku kesalahan besar yaitu ini yang yang merah ini bukan di positif yang bagian sini dong tapi kan di bagian yang sini aku letakkan disini itu bukan disini seharusnya kenapa gak berhasil ya memang kayak gitu hasilnya gak disitu waduh bodohnya aku mudah-mudahan ini gak rusak ya ya itu sebenarnya yang benar itu bukan disini ya tapi pada bagian kolektor ini modfet ini yaitu pada disini seharusnya itu disini di kaki kolektor ini seharusnya disitu waduh bodohnya oke maaf karena disini masih apa ya belum pengalaman aku untuk memasang gajun-gajun kayak gini jadi aku agak lupa tadi aku cari tahu kenapa kayak aku gak bisa hidup gitu nah ternyata itu disini ya di bagian ini bagian kolektor ininya kolektor apa namanya ini modfetnya ini ya transistor modfet ini ya pada bagian kaki tengah ya yang yang dari ini dari travel switching ini oke kayak gitu waduh payah oke kita langsung aja untuk mencoba kembali mudah-mudahan kali ini berhasil hahaha aduh ada kesalahan terbesar itu hmm gak apalah buat belajar aku juga ya lagi belajar nih mungkin banyak banyak salah ya maaf karena belum terbiasa ya kayak gini lah oke kita akan coba kembali ya mudah-mudahan kali ini berhasil oke dia ada tegangan tapi tegangannya agak kecil tegangannya agak kecil ya dia sudah masuk tegangannya sekitar ada tadi itu 8 volt lihat ya ada 8 volt ya 6 volt 8 volt kayaknya 6 volt jadi disini akan aku coba untuk besarin kita akan coba untuk besarin sedikit ya cara membesarin ya itu dari sini dari dari kenop apa yang namanya ini hmm apa ini potensio variable potensio apa namanya ini entahlah banyak dari sini ya dari sini kita akan coba untuk putar-putar ini kayak gitu sampai menghasilkan tegangan 12 volt kayak gitu ya oke disini akan aku coba untuk putar dulu oke ini udah aku besarin dikit ya kita akan coba kembali tegangannya ada 12 volt oke disini akan aku coba untuk atur dulu ya karena disini tadi itu udah ada tegangan tapi kayaknya ada suara dengung sedikit gitu akan aku coba cari tahu dulu kenapa seperti itu disini sudah aku cari tahu penyebab tadinya itu ada suara kayak dengung itu penyebabnya adalah pada elko yang 400 volt ini ya elko nya sih gak apa-apa ya masih bagus cuman sayangnya itu kakinya itu dia sudah berkarat kaki yang satunya itu berkarat lihat ya sudah tidak ada sudah hilang dan tadi itu ingin aku solder sih sebenarnya ini kok kayak gak ada kakinya gitu setelah itu aku lihat eh ternyata memang benar ini kaki elko ini dia sudah tidak ada oke dan setelah aku ganti suaranya pun sudah normal ya dia sudah dengung lagi kayak tadi ya tadi kan dengungnya sangat keras sekarang sudah seperti biasanya lah seperti power aktif yang lain ya oke dan tegangannya sudah normal 12 volt oke lah sekarang kita langsung aja untuk mencobanya disini power amplinya itu masih fungsi dia masih ada tegangan masih ada suara kayak gini kalau dipegang inputnya ya oke kayak gitu berarti tandanya kalau speaker aktif ini masih berfusi dengan normal oke disini langsung aja kita akan coba untuk rangkai dulu ya ini ininya untuk gajunya kita rangkai dulu kita akan coba untuk rangkai dulu ya disitu setelah itu kita akan tutup oke disini sudah aku pasang ya untuk gajunya seperti ini dan jangan lupa dipasangin pendingin kayak gini ya aluminium pendingin aluminium seperti ini oke biar tidak panas ya untuk ininya nanti kalau gak dipasangin itu terlalu panas dia akan cepat rusak tapi kalau dikasih pendingin seperti ini dia pasti tahan lama karena gak terlalu panas dan jangan lupa untuk isolatornya dipasang oke seperti itu itu ada kayak ada plastiknya itu itu biasanya kalau kita membeli gajun itu pasti ada isolatornya dari gajunnya itu dikasih isolator disini langsung aja kita akan coba untuk tutup setelah itu akan kita tes apakah suaranya itu sudah mantap apa tidak oke untuk speaker aktif ini sudah aku tutup dan sekarang kita langsung aja untuk mencobanya oke disini sudah aku hidupkan dan kita akan dengarkan aja suaranya seperti apa ya selamat menikmati selamat menikmati disini untuk speaker aktif ini sudah nice ya sudah berfungsi dengan normal suaranya pun sudah mantap dan dia sudah normal kembali tegangan sudah normal 12V mungkin juga segini aja untuk videoku kali ini ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semuanya bila kalian punya speaker aktif tipe apa atau merk GMC seperti ini kerusakannya yaitu mati total kalian bisa tiru dengan mengganti polsupplynya dengan menggunakan itu gajun atau bisa kalian juga ganti itu untuk transistor modfetnya juga bisa diganti tapi di video aku kali ini kayaknya untuk rangkaian driver regulatornya itu bermasalah karena banyak komponen-komponen kecil-kecil itu yang kayaknya sudah mati gak taulah kenapa itu bisa terjadi oke bila kalian suka dengan videoku kali ini jangan lupa ya tinggalkan like komen dan juga share kepada teman-teman kalian juga oke agar aku selalu bersemangat untuk membuat video lagi oke sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati